Halo, para dropshipper asadonline.com. Kali ini kami akan bagikan tips dan trik bagaimana cara mendekatkan follower. Tekniknya adalah teknik berkenalan, yaitu bagaimana kita meninggalkan jejak dan memberi tahu kepada orang-orang di Instagram bahwa ada akun Instagram kita. Dengan cara meninggalkan jejak ini, kita membuat orang lain penasaran dengan teknik yang sangat legal sekali, karena kita tidak ada paksaan, kita tidak melakukan penipuan, atau kita melakukan kebohongan. Nah, teknik ini adalah teknik yang bisa rekan-rekan melakukan kapanpun, dimanapun, tapi kembali ini harus dilakukan dengan rutin. Cara paling mudah adalah dengan mencari akun Instagram lain yang bidangnya sama dengan kita, atau kurang lebih mirip dengan bidang kita. Sebagai contoh, di sini adalah produsen tas, karena ini adalah akun untuk produsen tas. Nah, kita lihat dari salah satu foto dan kita selidiki ada siapa saja yang memberikan like kepada foto tersebut. Logikanya, orang yang menyukai atau memberikan like terhadap foto tersebut berarti orang tersebut memiliki ketertarikan terhadap foto yang disebarkan oleh akun Instagram pembuat tas. Oke, pertama, lihat dulu siapa followernya. Setelah itu, kita berikan like di foto pertama atau foto terakhir. Foto terakhir yang sudah pernah dia post, lalu kita berikan komentar. Nah, kami memberikan contoh komentar yang sudah kita copy sebelumnya. Jangan lupa di follow, karena ini menunjukkan kita juga tertarik terhadap dia. Lakukan hal yang sama terhadap yang memberikan like terhadap foto itu, yang lain. Sama, buka foto terakhir yang dia post, berikan like, atau double tap, lalu berikan komentar. Berikan komentarnya senyata mungkin, jangan terlalu copy paste gitu ya, nanti agak aneh sesuai dengan tema atau foto yang dia posting. Lalu, setelah itu jangan lupa kita follow. Lakukan hal itu berulang-ulang, maksimal 50 ya, setiap jamnya. Karena kalau lebih dari 50, kita akan kena band atau shadow band. Hati-hati. Untuk teknik selanjutnya, yaitu dengan cara kita berkenalan kepada Ada seseorang atau siapapun yang menjadi pelanggan dari pesaing kita. Nah, caranya adalah kita mencari hashtag yang digunakan oleh pesaing kita. Nah, sebagai contoh, kita menggunakan produsen tas nih. Ternyata produsen tas itu terlalu luas, karena produsen tas banyak sekali macamnya. Nah, bukan hanya tas promosi, sedangkan yang kita cari adalah produsen tas promosi. Oleh karena itu, kita harus menggunakan hashtag yang lebih spesifik, yaitu produsen tas promosi. Dengan menggunakan hashtag produsen tas promosi, ternyata kita menemukan pesaing-pesaing yang lain. Oke, sebagai contoh, ini adalah salah satu pesaing dari hashtag produsen tas promosi. Jadi, jangan lupa kita silaturahmi dulu ya, kita following, kita berikan like, karena ngasih like itu gratis. Tapi kita pelajari, wah siapa sih pesaing kita, pelanggannya siapa aja. Nah, sebagai contoh, kita sudah menemukan di sini ada SMK IM 4. Nah, kita cari akunnya, kita juga bisa melihat sebenarnya kadang-kadang akun pesaing kita itu ngetag, ngetag akun dari pelanggannya sendiri. Nah, nggak apa-apa, kita follow aja akunnya dan jangan lupa kita meninggalkan jejak. Nah, seperti biasa, kita melakukan apa? Yaitu kita follow, kita berikan like di foto yang terakhir mereka post, lalu kita komentar. Dengan seperti itu, kita menunjukkan bahwa kita juga adalah produsen tas. Sama seperti yang sudah pernah mereka gunakan. Siapa tahu, mereka membutuhkan referensi lain dan ini adalah hal yang wajar ya. Teknik selanjutnya agak berbeda nih, tapi agak mirip. Awalnya, yaitu sama, kita mencari akun pesaing kita, yaitu menggunakan hashtag yang mereka gunakan juga. Kurang lebih mereka akan menggunakan hashtag yang sama dengan yang kita lakukan. Lalu kita lihat salah satu foto yang mereka post di sana. Nah, ternyata salah satu yang memberikan follow gitu ya, memberikan like, itu ternyata adalah supplier sablon misalnya ya. Logikanya, supplier sablon juga kan menyuplai kepada banyak sekali produsen tas misalnya. Nah, kita gunakan level kedua, yaitu siapa sih yang memberikan like terhadap akun pesaing kita. Dari sana, kita lihat siapa pelanggan dari akun tersebut. Nah, sama logikanya, apabila kita memberikan like atau jejak kepada pelanggannya, siapa tahu dia bisa direct ke kita langsung. hanya sekedar memperkenalkan diri juga kan, gak masalah ya. Yang penting, audiens atau orang-orang di Instagram tahu bahwa ada akun Instagram kita. Alasan kenapa follower kita tidak bertambah, kembali karena orang-orang tidak ada yang tahu bahwa ada akun kita. Dengan cara ini, kita menunjukkan kepada netizen bahwa ada akun Instagram kita, dan apabila mereka tertarik, mereka bisa follow akun kita. Itulah teknik berkenalan dengan sasaran adalah pesaing kita. Jangan lupa subscribe channel ini dan berikan like. Apabila teman-teman ada yang ingin tanyakan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!